Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Bino Saha. Selamat hari raya waysa bagi yang merayakan. Hari ini hari waysa, hari libur. Selamat liburan juga bagi yang tidak merayakan, yang hari ini santai di rumah. Stay safe ya, sekarang wabah lagi merebak kemana-mana. Jadi mending di rumah baca komik lebih aman ya nggak. Nah jadi hari ini kita akan review komik all you need is killed. Jadi ini dari kemarin sudah saya incar ya, cuman baru kebeli. Nah ini yang edisi bahasa Inggris. Jadi kalau kita tahu ya di Indonesia oleh level komik sudah diterbitkan. Nah terbitnya 2 buku. Nah di level komik dia 1, 2. Jadi volume 1 nya covernya gini, volume 2 covernya ini. Nah di Amerika ya ini oleh Fish Media. Nah mereka terbitkannya 1 buku. Jadi 1 buku langsung tamat, jadi dia tebel. Jadi kalau gitu nggak ada 1-2 lagi ya. Kita lihat disini nggak ada volumenya. Ini Sunen Jump Advance, ini Fish Media. Nah all you need is killed. Bukunya ini tebel, tebel banget ya. Kalau bandingkan dengan komik biasa. Saya ambil komik ashiel ya. Bedanya jauh ya, jauh banget ya. Nah jadi kervasnya itu pakai kertas book paper. Jadi bagus, bagus banget. Dia nggak ada kertas kilat. Jadi kalau kita, Biasanya ya komik yang ada hal sama warna ya. Dia pakai yang gila. Tapi ini nggak, dia pakai book paper. Saya lebih suka yang gini ya. Lebih cantik kelihatannya dibanding yang gila. Tapi ya masing-masing sih. Oke. Nah ini all you need is killed itu. Sebenarnya ada novelnya ya. Novelnya itu dikarang oleh Hiroshi Sakurajaka. Hiroshi Sakurajaka. Nah jadi dari novelnya itu mereka kena sangat bagus ya. Dibuatlah jadi komik. Jadi adaptasi komiknya itu dibuatlah dua orang. Yang pertama yaitu Ryosuke Takeuchi ya. Untuk bantu story reportnya. Terus ada original illustration. Yoshitoshi Abi. Tapi yang gambarnya itu Takeshi Obata. Jadi kalau kalian kenal Takeshi Obata ya. Beliau yang buat. Yang gambar ya. Hikaru Nogo. Bakuman. Sekarang komik yang baru. Ada Platinum N. Jadi gambarnya bagus banget. Ini salah satu ilustrator yang gue rasa ya. Gambarnya itu. One of the best lah. Kenapa? Itu rapi banget. Jadi kalau kalian ada baca Bakuman. Hikaru Nogo. Itu kalian bisa lihat detail dan kerapian dari. Komi yang dia gambar. Nah jadi all you need is killed. Ceritanya tentang. Cowok ini. Namanya Keiji Kiria. Jadi Keiji Kiria ini merupakan seorang prajurit. Jadi ceritanya bumi itu diserang oleh Mimik. Nah diserang oleh Mimik. Jadi Keiji Kiria ini salah satu prajurit yang dilatih untuk melawan Mimik. Tapi ya. Di hari pertama dia berperang. Dia mati. Nah. Setelah mati rupanya dia hidup lagi. Rupanya dia masuk ke dalam satu time loop. Jadi kalau mati hidup lagi. Kalau kita main game ya. Kita tahu ada namanya save point. Ya kan. Kalau kita main game yang panjang. Kalau gak ada save point. Mampus lah kita akan mati ulang dari awal. Jadi dia ada save point. Jadi istilah dia di time loop di satu tempat. Jadi kalau dia mati. Dia hidup lagi. Mati hidup lagi. Awal-awal dia stress ya. Siapa yang mau mati terus ya kan. Nah lama-lama ya. Dia menganggap itu kesempatan dia untuk berlatih. Untuk mengalahkan musuh. Itu Mimiknya. Nah untuk buku itu tadi. Kalian sudah lihat sangat tebal ya. Jadi ini saya ambil perbandingan dengan Master Kitten. Nah ini. Lebih tebal. All unit skill lagi ya. Kertasnya beda ya. Ini gak tahu deh. Aku gak tahu jenis kertas ya. Ini kertasnya warnanya lebih krem gitu. Kalau ini lebih apu lah ya. Jadi kalau dari ininya kelihatan. Lebih tebal ya. Lebih besar sedikit. Sedikit saja ya. Harganya lebih mahal ya Master Kitten. Nah jadi Komi ini. Kita lihat intip dalamnya. Eko level itu 2 Komi. Jadi saya kemarin rencana sih mau beli yang level. Cuman harganya udah lumayan tinggi. Jadi ya. Pas ada ketemu ini. Saya beli deh. Nah ini ada 17 chapter. Gambarnya ya. Jadi kalian lihat nih. Gambarnya Takeshi Obata. Itu rapi banget. Bahkan digambar. Maksudnya di Medan Perang gitu ya. Juga dibuat detail banget. Kerutannya. Kerutan bajunya. Detail garis-garis. Semua bagus banget. Jadi kalau kalian ada baca deadnotenya. Mukanya mirip-mirip. Kalian bisa lihat ya. Keren ya. Jadi berharap ya nanti di Indonesia bakal dicetak ulang. Mana tahu ya kan. Atau dibuat versinya yang omnibus atau gimana. Nah untuk komik ini ya. Sebenarnya udah ada filmnya ya. Filmnya judul Age of Tomorrow. Pemainnya Tom Cruise dan Emily Blunt. Tapi endingnya beda. Nah jadi kalian kalau baca komiknya dengan nonton filmnya. Endingnya beda. Nah. Tapi ya. Kalian bisa lihat ya. Gambarnya bagus banget. Nah jadi ini tebal. Tebalnya itu sekitar 400 halaman. Kita lihat ya. Ada gambar kopi. Grindernya. V60. Bagian tau kopi ya. Itu V60. Nah ini 418 halaman. Sampai disini ya masih ada ya. Jadi sekitar 420an halaman. Belakangnya ada ini. Terus ada biografi singkat lah ya. Untuk Hiroshi Sakurajaka. Rosoku Takeuchi. Yoshitoshi Abe. Dan Takeshi Obata. Nah Takeshi Obata ya. Di Karunoko. Di Karunoko. Dapat. Terjuka Otsakmu. Kutra Prize. Terus ada. Shinsei ya. Soka Gukamanga Award. Banyak deh. Dead Note. All in Is Kill. Ini yang bahasa Inggrisnya ya. Nah. Kita bisa lihat disini ya. Ini cetakan ke 2020. Cetakan ke 7 ya. Verse 7. Ini pertama kali dicetak 2014 ya. Sudah dicetak ulang 7 kali ya. 2020. Jadi kalau kalian kehabisan di mana ya. Sabar aja nanti bakal dicetak ulang. Nah untuk kombinya ya. Kita lihat ya. Walaupun hitam semua gini ya. Dia tidak menimbulkan jejak ya. Jadi dulu pernah nanya temen yang dipercetakan. Tapi aku nggak tau ini legit apa nggak ya. Mungkin ada yang salah atau gimana. Mungkin kalian bisa bantu. Nah katanya kalau yang laser ya. Laser printing itu kalau kita usap-usap-usap. Tangan kita bisa tutur. Tapi ya kalau yang pakai tinta ya. Dia nggak. Jadi mungkin ini pakai kayak tinta ya. Tapi aku juga nggak tau ya. Tapi overall ya bukunya worth it banget. Bagus. Rekomen kalau kalian mau koleksi. Satu buku tamat. Jadi nggak usah mikir oh buku kedua. Buku ketiga ya. Dompet bolong atau gimana. Nah oke. Jadi sekian ya untuk review. Komik sampai disini. Nah buat tambahan pertanyaan. Nah banyak yang nanya. Belinya dimana. Terus apa-apa. Kalau buku luar kalian boleh cek buku depo. Ataupun periplus ya. Tapi kadang-kala saya kalau beli. Biasanya saya beli agak banyak. Jadi sekalian jual. Tapi ini sudah soal semua ya. Terus untuk komik. Kemarin ada nanya belinya di Google Play. Bukan ya. Bukan di Google Play. Belinya di Tokopedia. Aku jualnya di Tokopedia. Tidak ada di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Atau kalian bisa direct kalau mau. Atau ke toko juga bisa di Medan. Ya kan. Nah untuk yang di luar kota ya boleh kirim. Via Tokopedia ada free ongkir. Terus ada promo dan lain-lain sebagainya. Yang kurang jelas kalian boleh cek ke WhatsApp. Ataupun cek di via IG juga bisa. Oke. Apalagi ya. Itu aja sih. Oke. Jadi hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.